Lonjakan kasus positif COVID-19 di tanah air menyebabkan sejumlah rumah sakit kekurangan pasokan oksigen. Habisnya stok oksigen dapat berakibat fatal bagi pasien COVID-19, terutama yang membutuhkan perawatan intensif. Antrean panjang mengular saat masyarakat mengantre berburu oksigen, guna menyelamatkan nyawa keluarganya. Penambahan stok oksigen sangat mendesak dilakukan agar tidak jatuh lebih banyak korban. Apakah Indonesia menjadi darurat oksigen? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, langsung ke Kementerian Kesehatan. Selamat sore Dr. Nadia. Selamat sore Mbak Nana. Dan Pak Rahmat Harsono, Eskutif Vice President Samator Group. Selamat sore Pak Rahmat, kami turut berduka cita atas meninggalnya pendiri dari Samator Group. Terima kasih. Oke, langsung saja saya mau ke Dr. Nadia terlebih dahulu, nanti baru saya ke Pak Rahmat, Bu Nadia. Ini kita tahu bahwa sejumlah rumah sakit di tanah air kekurangan pasokan oksigen dan kesulitan mencari tabung oksigennya. Saya ingin tanya, kejujuran dari Kementerian Kesehatan, apakah Kementerian Anda mengakui Indonesia kini memasuki fase darurat oksigen, Bu Nadia? Ya, kalau kita mengatakan Indonesia pada kondisi darurat oksigen tentunya tidak ya. Sebenarnya potensi-potensi untuk kita memenuhi kebutuhan oksigen itu masih sangat memungkinkan. Apa yang terjadi kemarin itu adalah karena terjadi peningkatan kasus dan memang mungkin kita tidak terlalu siap ya untuk menghadapi lojangan kasus yang sampai dengan 4 kali, sampai 6 kali. Yang sebenarnya walaupun sudah kita antisipasi, ternyata prediksi kita itu cukup meleset ya. Nah, ini kita terus melakukan pemantauan dan dari minggu lalu sebenarnya kita sudah waspada ya terhadap kebutuhan oksigen yang meningkat ini. Tetapi dalam 3 hari, 4 hari yang terakhir, 27 ribu kasus, 25 ribu kasus tentunya ini luar biasa terjadi peningkatan yang kita kurang antisipatif. Ditambah hari Jumat itu sempat terjadi panik buying dengan masyarakat banyak yang menstok tabung oksigen untuk kebutuhan pribadi. Nah, di sisi lain sebenarnya apa yang terjadi seperti di Yogyakarta, itu kekosongannya itu segera kita refill pada pagi harinya ya. Artinya kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan itu sebenarnya masih cukup memadai. Hanya saja memang laju kecepatan penambahan kasus itu yang kita tidak bisa kejar dengan cepat karena memang membutuhkan waktu untuk penambahan sarana dan prasarana tersebut. Oke, dokter berapa lama rata-rata pasokan oksigen di rumah sakit di seluruh tanah air ini mampu bertahan, mampu mencukupi? Ya, rata-rata ada yang sampai dengan 2 hari ya, tapi kemudian ada yang sampai dengan bisa 3 atau 4 hari. Ini sangat tergantung dengan jumlah pasien yang diterima pada hari tersebut. Jadi kalau kemarin itu memang luar biasa ya, mulai dari Jumat 1 minggu, bahkan sampai hari ini pun juga kita melihat penambahan kasusnya itu hampir tadi saya sampaikan 4 sampai 5 kali. Dan mungkin untuk Yogyakarta sendiri kita ketahui bahwa Yogyakarta itu tidak ada produsen industri gak? Sehingga memang harus disuplai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara di Jawa Tengah itu hanya ada satu supplier untuk industri gas ya, termasuk industri oksigen medis. Nah, ini yang menyebabkan juga kita tidak bisa segera cepat untuk memenuhi kebutuhan Yogyakarta ini. Oke, saya mau ke Pak Rahmat sebagai produsen oksigen terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Apakah kemudian perusahaan Anda ini memang kewalahan menghadapi over demand, kebutuhan yang sangat meningkat begitu akibat lonjakan kasus positif COVID-19, Pak Rahmat? Kalau jujur, kewalahan, Pak. Kewalahannya itu karena memang seperti tadi Ibu Nadia, dokter Nadia bilang bahwa lonjakan ini cukup signifikan, bukan signifikan lagi, sudah eksponensial. Jadi kita melihat ini perkembangannya sejak awal Juni, mulai dari Jawa Tengah hingga merambat ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, saya juga sependapat dengan dokter Nadia bahwa penambahan bed ini oleh rumah sakit, tentunya kalau rumah sakit kan mereka selalu menerima, siapapun pasien akan diterima. Namun, mereka lupa atau mereka, bukan gilas ya, saya bilang mungkin lupa untuk mengkalkulasi jumlah oksigen yang dibutuhkan atau kapasitas oksigen yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi contohnya seperti tanki aja, ibaratnya ilustrasinya kayak tangki air, tandon air di rumah. Tiba-tiba semua orang itu mandi bersamaan dan airnya mengucur terus. Tentunya yang biasanya tadi Ibu Dokter Nadia bilang bahwa 2 hari, 3 hari kirim, sekarang kita harus ngirim 12 jam, lah 1 hari 2 kali gitu. Tergantung dari kapasitas daripada tanki tersebut, tanki-tanki presiden tersebut. Nah, itu yang membuat kami secara logistik harus berpikir keras untuk mengatur supply chain yang kita punya. Pak Rahmat, selain over demand, Anda mengakui bahwa perusahaan Anda kewalahan untuk menyuplai, tapi kami juga mendapatkan informasi bahwa rantai distribusi yang terlalu rumit itu juga mempersulit bagi perusahaan untuk bisa memasok oksigen ke rumah sakit-rumah sakit. Apakah itu betul Pak Rahmat? Kalau dari kami, enggak. Karena kami mempunyai perusahaan, yaitu anak perusahaan industri, itu produsen. Anak perusahaan kami, yaitu samatur gas industri, itu langsung direct. Jadi karena kita produsen, kita langsung ke anak perusahaan atau kita menyuplai langsung. Tentunya ada agen-agen yang dimana bukan kami, tetapi agen yang di luar itu mereka ingin memberikan pasukan kepada oksigen di rumah sakit. Mereka tidak punya kontrak dengan produsennya. Jadi dia hanya kontrak dengan rumah sakit, lalu setelah itu mereka cari semacam, kayak cari yang the best price lah. Nah, jadi kalau hari ini produsen ini, besok produsen itu, jadi dia asal mengacak. Nah, kalau mengacak itu kan namanya susah. Nah, besok ada, besok enggak ada. Jadi ya, itu yang membuat ketidaklancaran pasukan daripada gas industri. Jadi kalau kami, dari awal sampai akhir, kami produksi, kita tahu siapa, lalu kita langsung memasukkan distributor kami. Oke, dokter Nadia, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat, bahwa ada beberapa rumah sakit kemudian yang memilih harga yang paling murah dari produsen begitu. Sehingga kemudian servisnya yang diberikan itu tidak maksimal, ada keterlambatan dalam pendistribusian. Apakah itu kemudian menjadi catatan dari Kementerian Kesehatan, itu diakui juga? Ya, itu adalah mekanisme internal rumah sakit ya, tapi pada prinsipnya kami adalah memonitor ya, ketersediaan daripada itu. Dan itu yang harus mereka laporkan, dan kalau sesuai dengan perhitungan, tentunya kita akan mempunyai backup plan untuk membackup rumah sakit-rumah sakit dengan kondisi tersebut. Sambil tentunya manajemennya kita perbaiki, kalau ada hal-hal yang tentunya dalam hal tatak lola, bukan dari sisi suplai, ini yang harus kita betulkan secara bersamaan. Sambil tetap memastikan bahwa ketersediaan uksigen itu harus bisa terpenuh. Oke, saya ingin tanya sebetulnya dokter Nadia, meskipun sudah dijelaskan oleh Direktur Utama dari RSUP Sarjito Yogyakarta, tapi bagaimana sebetulnya duduk persoalannya kejadian ada 33 pasien yang akhirnya meninggal dunia di RSUP Sarjito Yogyakarta karena mereka tidak mendapatkan pasokan oksigen, apa yang kemudian menyebabkan sebetulnya keterlambatan? Karena dari RSUP, dokter Sarjito sudah mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Kementerian Kesehatan, dokter. Ya, yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Pak Rahmat ya, bahwa rumah sakit Sarjito itu memiliki tangki untuk penyimpanan liquid dari oksigen ya, tapi tentunya kapasitas daripada tangki tersebut kan terbatas. Nah, pada hari Jumat dan Sabtu itu lonjakan kasus itu sangat besar. Dan potensi kemudian pada saat Sabtu itu diketahui bahwa tabung ataupun oksigen yang tersedia di sentral itu sudah sangat sedikit. Dan kemudian yang kedua adalah tentunya oksigen yang dalam bentuk tabung itu juga sudah sangat terbatas jumlahnya. Nah, sehingga ini yang kemudian diupayakan oleh Pak Direktur Sarjito untuk mencari dinas kesehatan ataupun pasianker-pasianker sedekat. Tetapi ini memang didapatkan beberapa, tetapi tidak mencukupi kebutuhan ini. Di sisi lain, jadwal pengiriman itu baru akan dilakukan di hari Semin ya. Nah, jadi Sabtu malam jam 8 itu tabung itu bukannya betul-betul habis, tapi betul-betul tidak bisa memberikan oksigen untuk seluruh pasien yang ada pada saat itu. Dan sebenarnya sudah diklarifikasi juga ya oleh Pak Direktur bahwa kematian yang terjadi antara jam 8 malam sampai jam 8 pagi, karena pada waktu itu jam 8 pagi sudah langsung dikirimkan backup oksigen dari Jawa Barat waktu itu. Nah, kemudian itu yang digunakan untuk merefill tangki yang ada di Sarjito. Nah, pada waktu itu tentunya tercatat ada 33 kematian, tetapi tidak semuanya disebabkan karena permasalahan tidak ada oksigen ya. Karena kemudian oksigen itu masih ada, tetapi tentunya tidak bisa diberikan bersamaan. Jadi, harus ada pengaturan di mana tentunya yang betul-betul sudah gawat dan membutuhkan sama sekali untuk oksigen tersebut, itu yang didahulukan. Oke, diprioritaskan begitu ya. Saya ingin tanya ke Pak Rahmat, dari gambar yang kami terima, ada salah satu tangki dari perusahaan Anda yang kemudian tiba di Rumah Sakit Sarjito pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Anda bisa sampaikan apakah kemudian RSP Sarjito juga mengontak perusahaan Anda atau seperti apa Pak Rahmat? Jadi begini, karena kami mempunyai network terluas dan kita mempunyai produksi sendiri yang ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Barat. Tentunya kami tidak melihat itu agennya siapa dan segala macam. Jadi, begitu ada kekurangan, semampu kita, kita akan bantu. Saya sudah komitmen dengan Menkes, Pak Budi, bahwa apapun itu, kekurangan apapun, walaupun itu punya kompetitor, misalnya kita ngomong, ya kita harus supply namanya juga membantu kemanusiaan. Ke Anda kita. Baik, baik. Ya benar, itu kita yang mengisikan di tangki di Sarjito yang mungkin bukan kepemilikan adik kami. Oke, oke. Dokter Nadia, ini sudah ada pernyataan pers dari Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang mengatakan bahwa akan dibentuk segera satgas untuk oksigen di setiap daerah. Nanti mekanisme kerjanya seperti apa? Bagaimana kemudian mereka memastikan bahwa stok pasokan oksigen di seluruh daerah, terutama di Jawa Bali ini tidak kekurangan lagi, karena ada 13 rumah sakit di Jawa Timur yang kemudian harus memperlakukan sistem buka-tutup karena mereka juga kekurangan pasokan. Bagaimana, Dokter Nadia? Ya, jadi salah satu solusinya ini adalah kita punya satgas untuk pemantauan oksigen ya, yang sendiri tentunya dari dinas kesehatan, dinas perindustrian, kemudian distributor ataupun produsen daripada gas tersebut ya, dan rumah sakit tentunya pihaknya. Jadi sehingga kita bisa koordinasikan baik dalam tentunya jumlah tabung yang tersedia, maupun level ketersediaan oksigen tersebut. Sehingga nanti bisa betul-betul dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada produsen dan juga difasilitasi oleh dinas perindustrian ya, untuk bisa kemudian berapa jumlah yang harus disiakan, berapa jumlah buffer stock yang juga harus diamankan. Oke, impor oksigen apakah akan menjadi salah satu opsi, Dokter Nadia? Impor oksigen? Untuk impor oksigen saya rasa kalau untuk oksigen, Pak Rahmat kita punya cukup ya kapasitas untuk produksi oksigen ya. Artinya memang kita harus pada saat kondisi ini mengurangi dulu kapasitas industri untuk gas lainnya, dan lebih mungkin mengutamakan, memprioritaskan untuk industri oksigen. Ini mungkin juga bagian dari komitmen para tentunya produsen industri gas ini ya Pak Rahmat dengan Pak Menteri ya, untuk kita memprioritaskan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau untuk oksigen, kita cukup bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Tetapi memang yang perlu kita tambah adalah tabung, karena tabung ini masih sebagian kita impor, dan saat ini kita sudah mengajukan penambahan impor untuk tabung ini, untuk bisa segera mungkin dilakukan impor untuk tabungnya. Oke, terakhir Pak Rahmat menagi komitmen Anda sebagai salah satu produsen oksigen terbesar di Indonesia, tadi yang disampaikan oleh Dokter Nadia, bahwa perusahaan Anda akan fokus kemudian mengalihkan dari oksigen industri kepada medis, untuk kemudian menyuplai pasukan oksigen di seluruh rumah sakit di tanah air? Pak Rahmat? Boleh saya tambahkan, Bu. Jadi saya mengapresiasi bangka daripada kementerian, karena itu sudah lintas kementerian. Saya sempat diundang sama Kementerian Industrian, Kementerian Kesehatan, Kemenko Marfes, yang intinya kita semua produsen itu dijadikan satu gotong royong untuk membantu memastikan bahwa suplai oksigen di tanah air tercukupin. Oleh karena itu, kita yang pertama kali, jadi kita pertama kali yang meng-convert dari 70% industri, kita 30% medikal. Kita sekarang hampir, ya bisa dibilang 90% lebih itu sudah medikal. Jadi porsi industri kami, kami sudah kurangin dengan langkah pemerintah yang memperlakukan PPKM darurat, itu menurut saya sangat tepat. Sehingga pemenuhan daripada oksigen ini tidak rebutan dengan industri, sehingga tidak ada gerak masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa dibilang tidak tertulat dan tercukupin. Jadi kalau ditanyain komitmen, tentu. Kalau ditanyain masalah import, saya tadi dokter Nadia bilang bahwa dengan merubah mood dari industri kepada medikal, mudah-mudahan tidak ada lonjakan kasus yang lebih luar biasa lagi. Kalau memang landai-landai saja, saya yakin Indonesia masih punya ketahanan sendiri. Semoga kita punya ketahanan terhadap pasukan oksigen, sehingga kemudian tidak jatuh korban lebih banyak lagi pasien positif COVID-19. Kita tunggu nanti bagaimana komitmen dari pemerintah untuk bisa menyediakan pasokan oksigen dan juga komitmen dari produsen pemasok oksigen supaya kemudian bisa memastikan pasokan oksigen di tanah air kemudian tidak dalam kondisi darurat. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Sore hari ini ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan dan juga Pak Rahmat sebagai eksekutif Vice President Samator Group. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih.